Pemirsa menuju pemilu 2024, berbagai tahapan telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Namun di sisi lain juga terdapat beberapa TPS yang menjadi perhatian khusus oleh pihak aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Tanju Jabung Barat. Tanju Jabung Barat terdapat 150 TPS kategori rawan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kapolres Tanju Jabung Barat, AKBP Padli. Pesta demokrasi akan dikelar pada 14 Februari mendatang dengan harapan pesta demokrasi berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa kendala apapun. Meskipun demikian, dari 1020 TPS yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Tanju Jabung Barat, di sini tentunya juga terdapat beberapa TPS yang dianggap kategori kurang rawan dan rawan sesuai pemetaan dari segi kerawanan. Kapolres Tanju Jabung Barat, AKBP Padli membenarkan bahwa dari 1020 TPS yang tersebar di 13 kecamatan, setidaknya terdapat TPS yang dianggap rawan. Ada pun kategori yang kurang rawan sebanyak 868 TPS, kategori rawan 150 TPS, dan 2 TPS terdapat di dalam lapas. KPU Tanju Jabung Barat beberapa waktu lalu telah melakukan simulasi pengamanan pemilu, serta juga telah apel kesiapan personil dalam mengamankan pemilu. Nantinya terdapat 279 personil Polres Tanju Jabung Barat ditempatkan di TPS 13 kecamatan yang ada di Tanju Jabung Barat. Tanju Jabung Barat, AKBP Padli membenarkan dan juga sebagai alternatif terakhir, kalau misalkan yang di luar yang kita kendaki tentunya, kalau memang perlu kita masang kembalikan hukum, kita masang kembalikan hukum. Lebih lanjut, Kapolres Padli menambahkan, terkait adanya 9 desa yang berkonflik lahan dan 1 desa yang belum putus terkait lahan atau tidak menerima kesepakatan yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten dan PT Das, maka Padli optimis tidak menjadi kendala dalam pesta demokrasi 14 Februari mendatang. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.